Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Banyak yang mengatakan, jika berkarir sebagai atlet, tidak bisa menjamin kesejahteraan hidup hingga masa tua. Meski pernah sukses dan menorehkan prestasi, tak ada jaminan hidup tetap sejahtera saat sudah pensiun dari dunia olahraga. Hal tersebut pula yang pernah dirasakan oleh salah satu legenda arema, Noh Alam Shah, yang juga merupakan pemain tim nasional sepak bola Singapura, yang konon kabarnya sempat beralih profesi menjadi seorang sopir. Wah, kok bisa ya? Kira-kira gimana ya kisah selengkapnya? Stay tuned terus guys, let's check this out! Noh Alam Shah merupakan mantan pesepak bola kelahiran Singapura, 3 September tahun 1980, yang berposisi sebagai striker. Dia sudah pensiun sejak tahun 2015. Lelaki yang memiliki nama lengkap Moh Noh Alam Shah ini, dianggap sebagai salah satu penyerahan terbaik di Asia Tenggara pada masanya. Dia adalah anggota tim nasi Ngepura yang sukses menjuarai gelar-juara Piala Tiger 2005 dan 2017. Pada edisi yang disebut terakhir, ia menyabet dua penghargaan individu sekaligus. Dua penghargaan itu yakni pencetak gol terbanyak dan most valuable player. Sebetulnya, torehan 17 golnya pernah memuncaki daftar pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala FF. Namun, pada tahun 2021, rekor pencetak gol terbanyak itu kemudian dipecahkan oleh bomber tim Nasdaelan Terasil Danda. Noh Alam Shah pernah memperkuat sejumlah klub Singapura, mulai dari Sembawang Rangers tahun 1997 hingga tahun 2000 dan 2001 hingga 2002, Singapore Armed First tahun 2001, Thampines Rovers di tahun 2003 hingga 2009, 2012 dan 2014-2015. Bersama klub yang disebut terakhir, dia sukses tiga kali meraih gelar Juala Liga Singapura, yakni pada edisi 2004, 2005, dan 2012. Selain itu, ada pula dua gelar Piala Singapura yang masing-masing dirangku pada tahun 2004 dan 2006. Di Malaysia, ia juga pernah bermain untuk PRDMFA, klub sepak bola yang dimiliki institusi kepolisian negeri jiran pada tahun 2007-2008. Tak hanya itu saja, pemain yang dikenal dengan emosinya yang meledak-ledak ini pernah mendetik karirnya di Indonesia bersama sejumlah klub. Kisah yang paling sukses tentu saja tersipta saat ia bermain untuk Arema FC pada tahun 2009 hingga 2011. Sebab dia sukses membawa squad Singo Eden menjuarai Indonesia Super League ISL 2009-2010. Selain itu, No Alamsha juga tersatat pernah membuat quad Persib Bandung tahun 2012 dan PSS Lehmann tahun 2013. Lama tidak terdengar kabarnya, legenda hidup timna Singapura No Alamsha justru memberikan kabar yang mengejutkan, yang menjadikan ia dikabarkan telah beralih profesi sebagai sopir taksi. Informasi mengejutkan ini diketahui dari laman Vulkan Post, media yang berbasis di Singapura ini membuat foto top scorer PLFF bersama seorang pemuda yang kebetulan memesan taksi yang disopiri oleh No Alam. Ia, foto mantan penyerang Arema Kronos itu kemudian diunggah oleh si pemuda ke komunitas lokal SGAG. Tak berapa lama, foto yang dibagikan sang pemuda tersebut dikomentari oleh banyak orang. Mayoritas menilai apa yang dilakukan No Alam menjadi bukti pesepak bola di Singapura tidak mendapatkan gaji yang layak. Saat itu Alamsha masih berkiprah di Singapura League di mana setiap pemain mendapatkan gaji 5.000 hingga 12.000 dolar Singapura atau setara dengan 50 hingga 120 juta rupiah. Kisaran gaji itu dinilai masih terlalu kecil untuk ukuran No Alam yang notabene seorang legenda The Lions. Apalagi Singapura tercatat sebagai salah satu negara dengan biaya hidup cukup tinggi. Ex-pemen Arema Malang itu mengaku ternyata lebih suka menjalani hidupnya sebagai seorang pengemudi Grab ketimbang kembali ke lapangan hijau. Ia mengaku sudah tak rindu bermain bola. Dilansir dari The Newspaper, ia mengungkapkan Jika Anda menawari saya bermain di Stadion Nasional dengan penuh penonton dan melawan Bayern München atau Barcelona saya tetap menolaknya. Jujur saya sudah kehilangan hasrat bermain. Ujar Alamsha. Saat mengamudi Grab, ia mengaku bertemu dengan banyak penumpang yang mengapresiasi kontribusinya di tim Nas. Mereka membantu menaikkan moral dirinya. Selain mengembudi Grab, Alamsha juga bekerja di sebuah rental mobil milik Theo Hokseng, mantan bosnya di klub S-League Thampines Rover. Menurutnya Theo menjadi dirinya seperti sekarang dan ia menghargai itu dengan berjuang untuknya seperti ia berjuang untuk anaknya. Terlepas dari profesinya saat itu, sosok No Alam tidak bisa dipungkiri. merupakan salah satu pemain hebat yang pernah dimiliki Singapura. Bersama Singapura, ia berhasil meraih dua gelar PLFF tahun 2004 dan 2017. Namun pada tahun 2017, ia mulai bangkit memulai karir kepelatihannya. Saat itu ia ditunjuk sebagai manajer tim Singapura Selection untuk menghadapi Piala Sultan Selanggor. Nah, tahun 2018, Fandi Ahmad akhirnya mengajak No Alamsha untuk bergabung dengan tim kepelatihan di Timna Singapura. Fandi Ahmad pun terkesan dengan kinerja No Alamsha yang diprediksi bakal menjadi pelatih sukses di masa depan. Bahkan saat ini, No Alamsha kini masuk dalam jajaran manajerial tim berjulub The Jaguars dengan menjabat sebagai hit of first tim football Tanjung Pagar United FC. Ada momen unik nih kalau timnya berkunjung ke Indonesia melawan Persib Bandung. Untuk laga uji coba pada bulan Juni lalu, saat itu Alamsha yang juga merupakan mantan pemain Persib Bandung nampak menggenggam seragam alternatif atau jersi ketiga Persib di Liga 1 musim lalu. Di akhir video, Along juga memakai seragam berwarna hitam tersebut dan menyapa Boboto. Halo Boboto, ucapnya dalam video yang diunggah Persib pada minggu siang 5 Juni 2022. Sedangkan Persib mengucapkan selamat datang atas timbanya Along dan rombongan tim Tanjung Pagar United di Batam yang menjadi lawan Persib dalam laga uji coba. Nah itulah tadi kisah mantan legenda striker Arema Malang No Alamsha yang sempat banting setir menjadi super grep untuk bertahan hidup hingga berhasil bangkit menjadi bagian penting dalam sebuah klub sepak bola. Hal itu mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam keadaan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua ya guys. See you! Terima kasih.